Seorang pelaku pedofil diringkus petugas Satreskrim Pores Purwakarta. Pelaku diamankan di warung sekitar lokasi pencabulan setelah dilaporkan korban yang masih dibawa umur ke polisi. Ada pun motif yang dilakukan pelaku dengan merayu korban untuk menjadikan anak angkat dan diiming-imingi diberikan telepon genggam. Cecep Maksudi, 37 tahun warga Darang dan Purwakarta, hanya tertunduk malu saat digiring petugas ke ruang periksa di unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Pores Purwakarta semasa siang. Cecep ditangkap petugas setelah dilaporkan korban atas tindakan asusila. Perlakuan bejat pelaku terjadi di ruko kosong sekitar warung usaha pelaku di res area kilometer 82 Tol Cipularang pada malam hari. Diketahui korban adalah pelayan yang baru masuk satu hari di tempat usaha pelaku. Pada saat korban tidur di ruko tersebut, pelaku menggerayangi korban hingga korban terbangun. Untuk merendam emosi, pelaku merayu korban akan dijadikan anak angkat dan diberikan telepon genggam. Aksi bejat pelaku terungkap oleh bibi korban setelah korban bercerita untuk kemudian dilaporkan ke polisi. Menurut pengakuan pelaku, meski ia sudah menikah dan memiliki anak, ia mengaku menyukai sesama jenis sejak ia duduk di bangku sekolah menengah atas. Kertantarikannya kepada sesama jenis, kambuh setelah korban MFS, 14 tahun bekerja di tempat usahanya. Ketika si korban sedang tidur, sekitar jam 23.00, si korban terbangun. Karena korban ini merasa ada yang mengangkat kepala korban. Yang ternyata yang mengangkat kepala korban itu adalah si pelaku itu sendiri. Dan kemudian si pelaku itu mengatakan, kamu mau gak jadi anak angkat A-A. Kemudian udah panggung kerja tidur saja. Dan bahkan si pelaku pun bilang, udah nanti A-A kasih uang, A-A kasih handphone sambil menciwit tangan korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku harus menginap di Hotel Prodeopolis Purwakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Kasusnya kini sudah ditangani petugas. Dian Firman Syah, Purwakarta